Paling rempong dan paling PR dari rumah baru adalah furnisnya Ya kalau udah kayak gini-gini, jadi kalian itu beli, hitungannya KPR Nggak ada biaya besar lagi yang perlu dibayar lagi di depan ya Nah kali ini outnya ngulang salah satu video rumah yang pernah outnya video Ini rumahnya harganya sudah lumayan turun dari harga awal buka guys Dan dia sudah full furnis Jadi, ntar Jadi ini cocok banget buat pasangan suami istri baru, pasutri baru Soalnya dia sudah nggak perlu menambah Untuk row jalannya, tak tunjukin dulu ya Row jalannya ini jalan kembar Jadi dia itu dua mobil, depan dua mobil Dan ini satu arah ya Jadi, mungkin dua setengah nyaris tiga mobil Ini gede banget pokoknya row jalannya plus yang sana Jadi ini nyaman banget Oke, langsung kita lihat rumahnya ya Untuk lingkungannya ini bagus banget di daerah rumput, harga 1M Dan dia ini ukurannya 5x15 Luas bangunannya 95m persegi Sudah ada kanopi Jadi teman-teman beli ini ya Nggak perlu nambah-nambah lagi Ya, paling nambah-nambahnya Apa ya? Nambah Nambah baju aja ya di dalam ya Paling itu aja Jadi untuk carportnya untuk satu sama dua mobil Tergantung ukuran mobilnya teman-teman Dan langsung kita lihat masuk aja yuk Soalnya nggak ada aneh-aneh ya Yang pasti rumahnya ini sudah pakai smart door lock guys Jadi tinggal pakai fingerprint sudah bisa masuk ya Asik banget Yuk, let's go Selamat datang di rumah baru kalian Gitu dong kalau Pak Sutri ya Langsung dapat rumah baru Nah, kalau rumah barunya seperti ini Ini sudah enak banget ya Vibe-nya itu kekayu-kayuan Jadi dia itu ada sofanya Ada TV-nya Di sini ada meja makannya yang buat berempat Dengan calon anak dua Nah, terus di sini ada area dapurnya Sudah lumayan full kabinet Atas-bawah Di sini sudah lemarin-lemarinya sudah lengkap ya Terus di sini sudah ada exhaust fan-nya Jadi untuk masak-masak langsung terserap Dan sudah dapat AC-nya Jadi ini otenya rekaman dingin Nggak ada keringet langsung Untuk di bawah Sudah ada satu kamar mandi Lebih karah toilet kering sih Kita bawa aja Soalnya memang toiletnya nggak besar Ini ada wash table ya Nah, pintunya Dia pakai aluminium Dan di sini ada toilet duduknya Jadi buat buang air besar Buang air kecil Ya, ini memang di bawah tangga Posisinya Jadi Ya, nggak terlalu besar Tapi untuk Biar kalau kebelet Nggak usah naik ke lantai dua Jadi sudah ada Nah, outnya juga suka Di sini, di belakang Ini ada Area terbukanya lagi Buat cuci jemur bisa Buat area taman bisa Yang pasti ini gede banget Nyaman banget Di sebelah Jadi ini area service ya Di sebelah Ini ada kamar dan kamar mandi ART Dan untuk kamar ART Ini gede sih guys Kamar ART-nya nyaman Bisa buat tidur Kalau nggak pakai Jadiin area Hobby aja ya Jadi area PC gaming Mantap ini Di sini bisa taruh Mesin cuci Dan di sebelah sini Langsung ada Satu kamar mandi Untuk ART Dan kalau nggak pakai Ini di jebol aja Jadi area cucinya Lebih besar lagi Seperti itu ya Ini area PC gaming Ini area cuci jemur Mantap Oke Kita balik lagi Ke dalam rumahnya Ya Kalau udah full furnish Kayak gini enak sih guys Jadi kalian nggak usah bingung-bingung Memang yang paling rempong Dan paling PR Dari rumah baru Adalah Furnishnya Ya kalau udah kayak gini-gini Jadi kalian itu beli Hitungannya KPR Nggak ada biaya besar lagi Yang perlu dibayar lagi Di depan ya Kecuali KPR Dan ya biaya rumahnya Pembelian rumahnya Langsung kita naik aja yuk Untuk tangganya Dia sudah modelannya Parkit kayu gini Jadi sudah Kayu juga ya Yuk langsung Kita lihat Nah di atas Ada tiga kamar lagi Dan seperti yang aku bilang Sudah full furnish semua ya Jadi kamar-kamarnya juga Sudah full furnish Seperti kamar ini Ini kamar utama ya Dia punya bednya Bednya Sudah ada Dipannya dikit Ada lemarinya Jadi sudah Nggak perlu nambah-nambah lagi Dan sudah ada Kamar mandinya Untuk Di kamar ini Ini showernya Toto Terus untuk Washtafelnya Dia Toto juga Dan Untuk toilet duduknya Ada di sini Jadi dibaliknya pintu Dan ini pintunya ini Nyaman guys Nggak bakal kena ya Sudah dipikirkan dengan Cukup matang sih Menurut Otyel Jadi untuk Posisinya nyaman Dan pencahayaan bagus ya Ada jendela Untuk setiap kamar Jadi nggak khawatir Oke Sekarang kita lihat kamar ke Dua Di rumah ini Nah kamarnya seperti ini Ini Juga lumayan nyaman Dia ada Bednya Terus sudah ada Meja Meja belajarnya Meja kerjanya Sama kursinya Dikasih Lemarinya Dan ini ada Balkonnya sedikit guys Balkonnya ini juga Sudah ada tangga Akses buat ke atas Kalau Kalau-kalau Mau Perbaikin tandon di atas Atau mau lihat genteng Kok ada yang bocor Nah itu Biar nggak bocor Ke atas Lewat sini Ya Lumayan well thought ya Dan ini sudah Dapet AC juga Jadi Yang pasti Setiap kamar Dapet AC Untuk kamar mandinya Bisa pakai sini Ini kamar mandinya Juga Nyaman banget ya Jadi kamar mandi Di atas dua Kamar mandi Di bawah Untuk ART satu Tapi Di bawah itu Toilet bersih sih Jadi kamar mandinya Semuanya di atas Nyaman banget Semuanya Asik Rumahnya asik Dan ini kamar Yang untuk Suami istrinya ya Bapak ibu Rumah tangganya Dia Bednya dua Cakep banget lah Pokoknya Dan disini Ada lemarinya Sudah Lumayan rapi ya Sudah ready lah Nah memang Di lantai dua ini Kamarnya tiga Semuanya kamar guys Jadi gak ada Untuk hangout di kamar Gak ada Jadi memang ini Untuk rumah Keluarga Jadi semuanya Kalau sudah Untuk kerja Untuk apa Semuanya di lantai satu Semua Jadi Kuyup ya Keluarga Ngumpul semua Di lantai satu Kurang lebih Seperti itu Jadi buat kalian Yang kepingin rumah Sudah full full Seperti ini Segera Pantak Dan janjian Untuk survei Lihat rumahnya Langsung dibungkus Semua orang bisa punya rumah Sekian Adnial Ciao Sub indo by broth3rmax